Bersama Bapak-Bapak Bapak-Bapak, Bapak-Bapak Bapak-Bapak, Bapak-Bapak Aku adalah polisi Polisi Bukan, tapi Om Dida kemarin menonton video Babak-Babak Tentang profesi Tata Ira Om Rendra Oh iya iya Mas Om Dida nyanyi itu tadi, apa yang teringat sama Om Rendra? Pemadam kebakaran tadi ya? Oh iya, pemadam, pemadam, pemadam kebakaran Membantu kucing Membantu kucing Membantu kucing Terus ada Apalagi? Ada Kopi Oh yang membuat roti Iya Satu lagi tuh Yang memeriksa jantung Yang memeriksa jantung Oh iya, dokter Ya dokter Itu semua adalah profesi Terus kalau kemarin Om Dida lihat di tempat bangunan Gedung-gedung itu Ada Yang itu Yang mengeruk-ngeruk itu Itu yang mengendalikan mobilnya Yang mengeruk-ngeruk itu Bukan Kemalanya kopi Adanya di restoran Iya Kalau dokter Adanya di rumah sakit Rumah sakit Terus apalagi? Polisi Polisnya dimana? Polisi biasanya Di lampu merah Di persimpangan Di jalan-jalan Terus kalau Om Dida pernah lihat Ada ibu-ibu bawa anak menyusui Itu profesinya apa berarti? Ibu-ibu Menyesui anaknya Iya Menyesui Jadi ibu Oh ibu juga profesi Ya jadi ibu Oh ibu profesi Bapak juga sebuah profesi Kayaknya Bukan ya Bukan beda Udah deh kita main aja yuk Om Dida Supanya mainnya apa? Oh Aku karena suka polisi Aku suka main mobil-mobilan Polisi Wih 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 Bukan gak mobil-mobilannya? Enggak ada Ada Tapi Om Dida suka aja Pernah lihat Waktu kecil Temen-temen Om Dida Punya mobil-mobil polisi Tapi Om Dida Enggak punya sekarang Jadi Aku Pengen tau juga sih Sebenarnya Kalau main itu Ada gak sih Maknanya Buat seorang anak Nanti Ketika dia sudah dewasa Ada gak ya? Oh Om Dida Nih Dengan permainan anak-anak itu Itu sama aja Dengan bermain perang Mungkin aja Nanti dewasa Kita bisa jadi Terinspirasi Aku mau juga nih Jadi koki Dengan bermain perang Masak-masak Pura-pura dulu ya? Pura-pura Pura-pura Masak Kalau Om Dida Pura-pura main mobil-mobilan Oh jadi Iya Mau jadi Itu Seorang polisi Nanti Tata Ira Sudah Pemadam 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 Kebakaran Pemadam Pemadam Si Jago Merah Akan Pura-pura Tidak Waaaaa Pemadam 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 Ini juga ada mobil pengangkutnya. Nih dia nih warnanya kuning. Kuning? Iya sama sekali. Iya warnanya kuning. Beda, beda, beda. Sama. Iya iya iya. Terus juga ada mobil, nih aku suka sekali nih. Om Brida pasti suka. Iya namanya mobil sedan yang digunakan sama pak polisi saat ke jalan raya. Oh iya tadi Om Brida. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Ini juga nih teman-teman seru gak ini? Udah. Udah. Ini apa namanya? Teman-teman tau gak? Belum tau. Oh belum tau ya. Ini juga fungsinya untuk mengerut tangan. Di tempat-tempat yang susah dijangkau. Nih lihat seperti ini. Dan tau gak? Tante Ira Om Brida Om Brida. Ini tuh ada yang mengendalikan. Namanya pak sopir. Sopir truk. Itu juga sebagai profesi loh. Tidak profesi. Gitu. Tante Ira Om Brida. Itu sopir yang mengendalikan. Teman-teman tidak mudah untuk mengendalikan truk seperti ini. Itu perlu latihan. Perlu profesionalitas. Namanya tuh profesi nih. Ini juga disini. Ini mobil yang besar sekali ya Om Brida. Ya harus ada izin untuk mengendarai seperti sim gitu ya Om Brida. Nih. Kalau begitu. Ngobrol-ngobrolan nanti sambil main aja. Eh kita main untuk buat barisan bagaimana Om. Ini berantakan sekali. Jalanya kan coba satu. Kita pura-pura aja. Nanti sebelah sini ya. Oh iya iya. Kita bikin antrian supaya lalu lintasnya lancar. Tidak terhambat. Oke. Ayo kawan semuanya. Ayo kawan kita mengantri. Mayulah kawan mari menunggu. Menunggu giliran membuat antrian. Siap semuanya. Siap siap. Siap siap. Siap siap. Antri antri. Ayo kita antri. Tunggu tunggu. Ayo menunggu. Jangan menyelap. Eh tidak boleh menyelap. Tidak boleh menyelap. Kenapa? Karena nanti lalu lintasnya malah semakin semerahu. Malahnya boleh. Oh tidak boleh. Aduh. Aduh. Jangan menyelap. Walaupun terdesak. Ayo menunggu. Ayo kita menunggu. Giliran. Oke giliran pertama. Maju. Nah. Giliran kedua. Giliran ketiga. Satu. Batinya. Jalannya pelan. Janganlah dia berat sekali. Giliran keempat. Mobil. Wih. 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 Dan trangnya juga. Wih. 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 Tunggu ya. Wih. Ini enggak ada yang diangkut teman-teman. Pasirnya enggak ada. Tananya enggak ada. Haha Whih?? Wih dina mau buat aja deh. Teman-teman, mau enggak? Wih. Kita buat pasirnya menggunakan tepung. Dan juga minyak. Long. Tidak mirip seperti pasir dong. Nanti kita lihat yang memang tidak mirip sekali seperti pasir. Tapi bisa kita buat mainan untuk menjadi tanah. Kau emang ni yang tidak mirip seperti pasir. Nah open deärke. Sudah siapkan bahan-bahan untuk kita membuat pasirnya Bisa disebut pasir, bisa disebut juga dengan tanah Karena bahan-bahan Memang kurang-kurang Ini pasir teman-teman Kita lihat ya teman-teman ya Seperti apa ya Ini namanya bubuk coklat Bisa pakai pewarna, bisa pakai bubuk coklat juga Ada apa lagi ini sekarang? Lihat, ada tepung terigu Ini tepung terigu Yang biasa dibuat untuk roti, bahan-bahannya Betul, ada minyak Wah ini ada minyak sayur Yang untuk goreng-goreng teman-teman Nah untuk teman-teman juga yang masih adik-adik Yang masih kecil Bisa untuk belajar motorik harus Demikian kita membuat Ini nih adonan nih Yuk sama-sama yang didayu Kita bantu aku ya Oh baik-baik Oke Oh iya Kayak tanah Iya mirip seperti tanah Pasir juga Nah teman-teman juga bisa cetak loh Untuk mainan seperti ini Lihat deh Kalau punya cetakan teman-teman bisa cetak Tuh lihat tuh Ini keren-keren Mau buat bola-bola juga bisa Oh tidak mau bikin seperti batu Batunya masuk Oh iya Ma aku juga mau Batunya besar sekali Batunya masuk Lihat teman-teman Masuk lagi Tapi om Kita ambil pakai ini nih Kalau tersebar seperti ini Bisa dibantu oleh ekskavator Aku juga mau dong Sebagai pengamudi bulldozer ceritanya Mau mendorong tanah-tanahnya Tidak mudah loh Mengendarikan truck seperti ini Ini sebuah profesi Benar Kalau teman-teman tertarik Nanti saat besar bisa loh Tuh Kalau kita lihat sendiri Disini bulldozer itu Biasanya berwarna kuning Tuh teman-teman lihat kan Dalam gambarnya Kemudian dia Gunanya buat apa om? Sepertinya dia mempunyai Skop besar ini Untuk mendorong Pasir atau tanah Dan mengangkat mungkin ya Iya ke satu tempat Lalu mengangkat Wah lihat Rodanya juga Tidak seperti roda Pada mobil Pada umumnya Tidak seperti roda Di kendaraan mobil kita Atau tidak seperti roda motor Atau sepeda Tapi rodanya Besar sekali Lihat tuh Dalam video Wah ya kan Besar sekali rodanya Dan rodanya ini juga Lihat lebih memiliki kerigi Dia dibandingkan mobil Pada umumnya Wah selain ukurannya besar Dia juga lebih kuat Karena dia harus berjalan Di tanah-tanah yang banyak sekali kerikil Atau bebatuan Yang banyak ambatannya Termasuk rak-tak di semuanya Ya selalu ya Mainan seperti ini Ternyata mainan-mainan waktu kecil itu Banyak juga ya Yang bisa kita jadikan Imajinasi kita Untuk nanti Waktu besar kita bisa menjadi Yang kita inginkan Betul Sebelum kita nanti melihat yang betul Coba lihat mainan deh Sekarang ada Truck Apa nih Pengangkut Beban berat Atau dump truck Wah dia biasanya mengangkut batu Mengangkut tanah Lihat ya teman-teman Dump truck itu Jumlah rodanya Tidak seperti mobil kita Jumlahnya biasanya 4 Tapi sekarang Kalau kita lihat dump truck Lihat Rodanya banyak sekali Ada 1 2 3 Di sebelahnya lagi ada 1 2 3 Jadi 3 Ditambah 3 Sama dengan 6 Roda Wow Banyak sekali rodanya Dan dia mengangkut Banyak sekali beban di belakangnya Tuh Sudah penuh Silahkan Melanjutkan perjalanan Wah Ketika dia sudah tiba Di tempatnya Si dump truck ini Akan menurunkan Bebannya Melalui Wadahnya Wah 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 Semuanya sudah Turun nih Dan bisa Dimainkan lagi deh Jadi ngeberantahkan nih Teman-teman Teman-teman jangan lupa dikasih alas ya Teman-teman Oh iya Teman-teman yang di rumah Bisa menggunakan alas berupa plastik Supaya nanti Bisa di Bereskan Atau dirapikan Selesai bermain nih Teman-teman Iya Dan teman-teman juga Nanti saat buat Bisa dengan warna yang lain Andekan mau menjadi tanah Kita kasih coklat Mungkin Untuk menjadi sesuatu yang lain Boleh dengan warna yang berbeda ya Kita buat cetak-cetak nih teman-teman Ya Wah Tuh Oke Kita beres-beres yuk Wah Saatnya sekarang beres-beres Iya Kita beres-beres yuk Kita sudah selesai Sudah deh Nanti kita bisa pakai lagi nanti Kita pakai lagi ya Oh ya sudah Kita selalu disini ya Baik-baik Oke Selamat teman-teman Selamat belajar lagi ya Selamat mencoba Selamat mencoba Selamat mencoba Berantah tangkap nih Oke Loh Tentang-tentang Kita main peran aja yuk Kita main apa ya Yang disucu ada mainan apa Tata Ira Ada Ah Lihat Aku punya boneka Ini kesukaan aku Kalau main boneka Teman-teman ada yang suka main boneka gak Sama seperti aku nih Kalau ada boneka Aku Mau pura-pura jadi ibu Aku jadi bapak dong Berantah terserah mau jadi apa Aku main yang lain aja deh Berantah mau main apa Aku mau main ini Iri ingin aku bermain ya Oke Kalau Kalau pura-pura jadi ibu Biasanya ibu itu Suka menyayangi anaknya Jadi biasanya dibelai Terus digendong Biasanya juga ibu suka bantu Menyisir Menyisir untuk anaknya Mana ya sisirnya ya Sebentar-sebentar Aku mau dulu Aku sambil nyanyi ya Boleh Nyanyi Main-main Belajar ini itu Sambil bermain Belajar bersama Ayo semua Kita bergembira Bersama Tanta Ira Itu ceritanya anaknya Tanta Ira Iya Ini anaknya Tanta Ira Sedang diapakan Aku lagi merapikan rambutnya Bisa juga Dikeringkan Kalau begitu Kalau main pura-pura Jadi ibu Aku bermain peran pura-pura jadi ibu Es krim Es krim Aku mau beli es krim Aku mau beli es krim Wah ini banyak pilihannya nih Ada rasa coklat Vanilla Strawberry Sama apa nih Yang hijau Green tea Aku mau Yang mana Rasa apa Aku mau Satu rasa coklat Satu lagi rasa Vanilla Oke Kalau begitu Tunggu ya Oke Siapin dulu Kita harus sabar menunggu Karena makanannya sedang disiapkan Nah Ini yang rasa vanilla Sudah jadi Wah terima kasih Sama-sama Terus apa lagi tadi Coklat Rasa coklat Ini yang coklat Wah terima kasih Ini untuk anakku Ini untuk aku ya Mari kita makan Om Rendra Ini juga profesi ya Iya dong Penjual es krim ya Penjual es krim Dia buat ini susah loh Harus punya keahlian Iya Dari mulai Mengolah susunya Terus bahan-bahan yang lain juga Harus disiapkan Kalau tidak punya keahlian Tidakkan bisa jualan es krim Iya Ini juga profesi Jadi penjual makanan Makanan Iya betul Es krim Es krim Es krim Coba mau beli es krim Gimana kalau kita Bera-bera jadi dokter Kita bermain Pera-bera jadi dokter Ini Om Rendra Tolong dikembalikan dulu Yuk-yuk Kita bereskan dulu ya Kita bermain Tantai Ira pura-pura jadi dokter ya Oke Aku jadi Pasiennya Oke Sebentar ya Tadi kita ada di rumah sakit nih Oh kalau dokter ada di rumah sakit Iya teman-teman Kalau dokter itu Bekerja di rumah sakit Kalau gitu aku mau pakai ini Alat-alat dokter Ini namanya Stetoskop Stetoskop Buat apa nih Untuk memeriksa keadaan pasien Sekarang aku mau panggil dulu Pasien selanjutnya Kamu ya sakit ya Aku ya Sakit Apa keluhannya Kalu punya sakit Aduh dokter Biasanya Kalau dokter itu Memeriksa dulu Di bagian dada Coba ya Aku mau ikuti dokter ya Oh iya Kadang-kadang aku juga Kalau ke dokter Disuntik Disuntik Ini ada obatnya Ada cairannya Oh itu obat Biasanya disuntik Dimana ya teman-teman Disini 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 ya Sssss Nah itu Terus Nanti tinggal Om Renranya Ini obat deh Berarti Dokter itu juga Termasuk profesi ya Iya dong Profesi Yang membantu Kalau ada pasien-pasien Yang tidak sakit Kalau aku Ingin jadi dokter Bisa Bisa Tapi sekolahnya Tentang dokter ya Ada sekolahnya Sekolahnya belajar dulu Teman-teman Betul Jadi profesi apapun Kalau mau Jadi yang Orang yang profesional Harus belajar dulu Harus tahu ilmunya Betul Betul Tapi om Renran Main itu Mbak selamanya Dalam satu hari Aku sudah merasa Lelah nih Bagaimana kalau kita Sudahi permainan kita Sudah bermain lagi Iya untuk hari ini Kita sudah stop dulu Berhenti dulu bermainnya Kita bisa melakukan Aktivitas yang lain juga Kita bisa makan Bisa mandi Bisa Kegiatan yang lainnya lagi Jadi gak sepanjang hari Kita bermain ya Kalau sekarang sudah jam makan siang Kita makan siang dulu Oke Kalau gitu teman-teman Selamat bermain Dadah Wah Saatnya kita berpisah lagi Teman-teman Mari kita bernyanyi bersama Sampai jumpa Sampai jumpa Selalu bahagia Belajar dan bermain Rian gembira Bergembira Bersama Kita bababah Sampai jumpa Sampai jumpa Selalu bahagia Belajar dan bermain Rian gembira Bergembira bersama Siapa? Kita bababah Ya Bergembira bersama Kita bababah Yeay Bersama Bersama Bersama